Program Sekolah Penggerak itu adalah program dari Kemendikbud mencakup hasil belajar siswa secara holistik, yaitu ditingkatkan dalam literasi dan numerasi. Penyempurnaan transformasi dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, baik swasta maupun negeri, agar mereka lebih maju. Untuk yang Ibu dapat, Bu, dari program Sekolah Penggerak ini apa, Bu? Yang pertama itu adalah pendampingan secara khusus dari fasilitator Sekolah Penggerak maupun dari Kemendikbud, program-programnya. Kemudian penguatan untuk SDM di sekolah dengan pembelajaran paradigma baru. Secara perencanaan itu perencanaan berbasis data, sistem digitalisasi sekolah. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast YBHK, sukses bersamanya YBHK. Sekarang pada saat ini saya sedang bersama dengan Ibu? Ibu Retta. Ibu Retta, Ibu Cantik kita dari sekolah. TK Damai. TK Damai. Oke, Ibu hari ini tema kita adalah program Sekolah Penggerak ya, Bu ya. Oke, langsung aja masuk ke topik kita dan pertanyaan kita, Ibu. Boleh. Sebelumnya nih, Ibu, program Sekolah Penggerak itu apa sih, Ibu sebenarnya? Baik. Program Sekolah Penggerak itu adalah program dari Kemendikbud, yaitu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia, kemudian yang berdaulat, mandiri, berkeperibadian, dan melalui terciptanya pelajar pandasila. Baik. Untuk program tersebut fokusnya apa ya, Ibu? Untuk program Sekolah Penggerak itu adalah mencakup hasil belajar siswa secara holistik, yaitu ditingkatkan dalam literasi dan numerasi. Kalau untuk sasarannya siapa, Bu? Untuk program Sekolah Penggerak itu sendiri? Untuk sasaran dari Sekolah Penggerak sendiri adalah penyempurnaan transformasi dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, baik swasta maupun negeri, agar mereka lebih maju. Untuk syaratnya, Bu, untuk menjadi Sekolah Penggerak itu syaratnya apa ya, Bu? Untuk syarat-syaratnya, yang pertama adalah secara administratif ya, usia itu maksimal 56 tahun. Yang pertama, kemudian mengisi hasil tes. Tesnya itu ada delapan pertanyaan secara urayan, kemudian ada tes secara praktek, praktek mengajar, kemudian tes wawancara, kemudian ada juga harus dilengkapi surat pernyataan dukungan dari yayasan, itu kalau untuk sekolah swasta, kemudian kalau untuk negeri dari dinas tempat ya. Kemudian yang kedua lagi, tidak sedang menjalani kasus hukum. Jadi kepala sekolahnya itu tidak menjalani kasus hukum. Kalau Ibu sendiri kan merupakan guru dari TK Damai ya, Bu ya. Nah, kenapa Bu TK Damai itu mengikuti program, program dari Sekolah Penggerak ini? Kalau di TK Damai, karena program Sekolah Penggerak itu, yang pertama yang disasar dulu adalah kepala sekolahnya dulu. Kepala sekolah. Nah, kemudian kenapa sih saya itu mau ikut di program Sekolah Penggerak ini? Karena yang pertama itu adalah penasaran. Apa sih program-programnya gitu? Sudah ada angkatan satu, angkatan dua, oh ada kesempatan ini, angkatan tiga. Kebetulan waktu itu dari dinas pengawas menunjuk gitu, Ibu dari Sekolah Damai coba ikut program Sekolah Penggerak. Akhirnya saya mengikuti tes secara tertulis, secara wawancara, kemudian lolos. Kemudian dari tahap kedua itu ada syarat lagi yaitu surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Nah, itu puji Tuhan di TK Damai lolos untuk secara administrasi maupun tes tertulis dan wawancara. Berarti persyaratan mulai dari, ini banyak sekali ya Bu yang harus dipenuhi. Iya. Oke. Untuk ini Bu, kapan Bu TK Damai itu memulai program Sekolah Penggerak ini? Kebetulan program untuk angkatan tiga itu dimulai tahun 2022, waktu itu bulan Februari untuk pendaftaran. Kemudian setelah seleksi-seleksi kami lulus, dinyatakan lulus. Dan tahun 2023 ini kita mulai untuk Sekolah Penggerak tahun pertama. Karena jangka waktunya itu kita dipantau dan dibimbing itu nanti selama 4 tahun. Untuk yang Ibu dapat Bu dari program Sekolah Penggerak ini ya Pak Bu? Yang pertama itu adalah pendampingan secara khusus dari fasilitator Sekolah Penggerak maupun dari Kemendikbud program-programnya. Kemudian penguatan untuk SDM di sekolah. Jadi dari guru-gurunya, dari TU, guru-gurunya semuanya kita dikuatkan dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi kenapa gurunya harus dikuatkan? Karena dalam penerapan Sekolah Penggerak itu tadi secara literasi-numerasi harus dikuatkan dengan pembelajaran paradigma baru. Kemudian secara perencanaan itu perencanaan berbasis data. Jadi tidak bisa dibuat-buat lagi, memang harus direncanakan secara matang. Kemudian sistem digitalisasi sekolah. Kemudian yang terakhir itu memang ada bantuan secara dana dari pemerintah. Untuk bagaimana Bu, program Sekolah Penggerak ini diterima di TKDMI khususnya? Oke, untuk program Sekolah Penggerak ini diterima di TKDMI. Setelah kita dinyatakan lulus, kemudian bulan Mei sampai Juni itu kita gurunya ada pelatihan. Selama 74 jam pelajaran. Jadi untuk guru dari sekolah itu ada dipilih dua guru. Karena nanti dia akan menjadi komite pembelajar. Setelah mendapatkan pelatihan, kita bersama-sama harus mengimbaskan ke guru yang lain yang belum mendapat pelatihan. Nah nanti pada akhirnya kita juga harus bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain di sekitar. Atau khususnya di yayasan juga boleh seperti itu. Kemudian kegiatan lain yang diikuti adalah workshop yang sudah terjadwal. Kemudian loka karya itu dalam satu bulan satu kali. Ini sudah berjalan ke loka karya yang ketiga. Kemudian ada lagi untuk penguatan komite pembelajaran. Jadi secara rutin, fasilitator itu berdiskusi dengan kita secara daring dan luring. Untuk memberikan penguatan-penguatan apa yang sudah diterima, apa yang sudah dijalankan selama program sekolah penggerak ini selalu dipantau. Dan diarahkan terus, serta diberi semangat dan support terus agar semangatnya tidak rega. Nah itu dari program-program itu makanya secara khusus dari fasilitator selalu on time ya. Untuk memantau kita sampai dimana kegiatannya, progresnya sampai dimana seperti itu. Dan para guru juga saling supportif ya gue ya. Kita sebagai komite pembelajar setiap hari apa yang ada kendalanya yang perlu kita diskusikan-diskusikan. Kalau peran para guru bagaimana Bu di sekolah penggerak ini? Peran para guru di dalam sekolah penggerak yaitu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yaitu meningkatkan kemampuan siswa agar dapat berpikir secara kritis, komunikatif, kemudian kreatif dan kolaboratif. Kemudian dalam perjalanan pembelajaran, guru harus sering melakukan refleksi pembelajaran. Jadi setelah apa yang mereka sampaikan kepada siswa, sampai dimana kemampuan siswa, guru harus merefleksi. Apa sih gunanya refleksi? Agar keberhasilan itu dapat dilihat dan kalau ada kendala atau kegagalan segera diperbaiki seperti itu. Kemudian membangun komunikasi yang efektif dengan komite pembelajar yang lain misalnya melalui KKG atau MQMP. Itu harus sebagai agen perubahan dan memulai untuk berubah cara mengajar. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya kira Bapak Ibu Guru juga sudah mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting karena dimana kita itu harus menghargai perbedaan setiap siswa. Maka sebelum kegiatan belajar kita selalu mengadakan asesmen awal. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa sejauh mana dan kesiapan belajar siswa sejauh mana. Nah itu peran gurunya di sekolah harus seperti itu. Oke peran guru sampai juga menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar ya Bu. Untuk pelatihan-pelatihan program sekolah penggerak ini dilakukan secara apa Bu? Untuk pelatihan program sekolah penggerak kita secara daring dan secara luring. Kalau secara daring kita sudah dijadwal dari fasilitator. Kita harus mengikuti jamnya adalah setelah jam mengajar. Dan kadang juga setiap hari Sabtu. Nah itu kita bisa daring, bisa luring. Nah kalau luring itu dengan loka karya. Jadi kalau hari Sabtu kita loka karya di sekolah negeri atau di tempat yang sudah ditentukan. Atau kalau secara luring juga pengawas atau fasilitator mengadakan pendampingan kepada kita di sekolah. Apa Bu yang membuat TK Damai itu bisa dibilang unggul dengan adanya program sekolah penggerak ini? Oke yang diharapkan TK Damai itu dikatakan unggul itu adalah kita menjadi agen perubahan. Diharapkan semoga nanti TK Damai juga menjadi agen perubahan untuk TK-TK yang lain di satu kecamatan dan di yayasan. Mungkin Ibu punya moto dan ajakan kepada para penonton kita nih Ibu. Oke yang pertama untuk para penonton kita bagi Bapak Ibu orang tua murid. Jangan ragu-ragu ya untuk memasukkan putra-putrinya di kelompok bermain TK Damai. Karena dengan program sekolah penggerak ini kami akan selalu meningkatkan layanan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk yang kedua untuk rekan-rekan sekolah yang lain. Semoga juga nanti kalau ada tahapan lagi untuk program sekolah penggerak ikuti. Atau sebagai guru penggerak agar kita bersama-sama untuk berubah. Motonya boleh Ibu? Oke motonya. Misalnya bilang sekolah penggerak. Oke siap. Sekolah penggerak bergerak, tergerak, penggerak, serentak, majulah jadi pemenang. Terima kasih Bu Reta atas kesempatannya. Saya sangat bersyukur sekali merasa terhormati sekali dengan Ibu ada di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Untuk penonton sobat ya BHK, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Goodbye. See you di podcast selanjutnya. Selamat menikmati.